Intro Halo what's up everybody Kembali lagi di channel saya Redarma Yoga Hari ini saya mau lanjutkan Vlog saya yang kemarin Tentang fotografi dimana vlog kedua kali ini Saya akan menjelaskan tentang Angel pengambilan gambar dan praktek langsung Mengenai segitiga exposure yang ada Di vlog yang pertama Seputaran fotografi saya tadi Sebelum lanjut videonya jangan lupa Tekan tombol subscribe, like, dan share Video ini dan sekarang Ayo kita lanjut untuk prosesnya Nah untuk kamera Yang akan saya gunakan disini adalah Kamera mirrorless Sony Alpha 6000 Dengan lensa 50mm Dengan bukaan 1,8 Oke sekarang kita Praktekan gimana Pengambilan gambar dengan Dan segitiga exposure dulu ya Oke ya Bisa Baju dikit Baju di sini Oke jadi disini saya menggunakan Diap ragma 1,8 Sutter speed 1500 Dan ISO 100 Terus Satu Dua Lagi Satu Satu Dua Nanti untuk hasilnya akan saya Taruh di video ya Oke sekarang saya mau jelasin Terima kasih ke teman-teman Cara pengambilan atau angel dari Take fotonya itu Disini Dalam angel ada tiga jenis Yaitu Low angel Yang middle Atau setinggi dada atau mata Dan dari birdie Itu pengambilan dari atas Oke sekarang kita Coba yang Dari low angel dulu ya Sekarang lebih seperti Fixnya tadi Sekarang saya mengambil dari bawah Untuk mendapatkan view yang di atas Dan membuat Model nampak jauh lebih tinggi Dari tinggi mata Oke Satu Dua Coba jalan sini ya Kak Untuk yang kedua Yaitu middle take Yaitu Untuk pengambilan setinggi dada Atau setinggi mata Oke buat teman-teman Jadi Jadi harus ada Salah satu patokan Yang teman-teman ambil Entah itu dari Setinggi dadanya Atau setinggi mata Dan sekarang Saya akan Cari Pengambilan dengan Setinggi mata Coba gini deh Kak Gimana ya Tangan gitu aja Tangan kirinya Sampai dikit Ya Nah naikin dikit Kak Lagi dikit Tangan kirinya Tidak Tangan kirinya segitu Biar Alalah candid Sekarang Mukanya Ngoleh ke kiri Tidak ada yang manggil di kiri Angkat kita gunya Jangan terlalu ke atas Oke jadi Untuk Tinggi mata Start saya cantumin di video Oke untuk yang ketiga Pengambilan gambar dari atas Atau barb A Nah Makanya bisa Dukat Disini Kita dalam mengambil gambarnya itu Harus lebih tinggi ya Posisi dari Kondisi kepala dari modelnya Untuk mendapatkan view yang Lebih ke Landscape nya dia Sekarang kita coba Berhubung tuh di belakang Background nya juga bagus Jadi saya pakainya disini Satu Dua Satu Dua Oke coba Sekarang yang tiga ya Coba Oke Turis dengan tangan ke depan Ini pengambilan dari atas Sudah bisa Satu Dua Satu Dua Lagi sekali Satu Dua Oke Nah Itu dia pengambilan dengan Segitiga ekskosur yang pertama Yang saya jelaskan tadi Dan yang kedua Tiga pembagian tentang Tiga angel Dan sekarang Mengenai tentang angel pengambilan Saya juga bakal jelasin buat teman-teman Gimana pengambilan gambar Menyesuaikan dengan Menyesuaikan dengan Spot atau background nya Sekarang kondisi jam 5 sore Kondisi sinarnya itu Di sebelah sana Tentunya teman-teman Lebih Nyari lah Kondisi modelnya itu Jangan terlalu mendakangi Boleh belakangi Boleh belakangi Teman-teman juga harus Mengondisikan Pengambilannya Untuk sekarang Misalnya Sekarang kita ada di Spot Patung GWK Jadi setidaknya karena teman-teman disini itu item yang icon yang menonjol Jadi teman-teman juga harus mengambil Spot nya ini Dengan cara pengambilan dari low angel seperti tadi untuk mendapatkan view model dan juga background nya yang tinggi Nah untuk selanjutnya disini saya melihat Spot yang mendukung yang kedua itu adalah spot dari Bert A tadi itu ada sedikit bukit-bukit yang udah dipotong-potong dari bagian di spot di GWK Itu saya pengambilan dari atas untuk mendapatkan di bawah itu Nah untuk yang terakhir juga disini saya bakal rekomenasikan backlight Dimana pose dari pengambilan gambarnya itu membelakangi sinar Jadi disini saya juga bakal nampilin gimana mengambil gambar dengan melawan sinar matahari tanpa menggunakan flash Oke sekarang kita lihat Oke sekarang kita bakal take yang backlight Disini saya menggunakan dari low angel Tahan Ya potret banget Satu, dua Nah dalam pengambilan ini konsekuensinya Teman-teman gak akan bisa mendapatkan kondisi langit seperti apa Karena kondisi langit akan terlihat betih Tapi teman-teman bakal mendapatkan sesuatu yang spesial dari modelnya itu Dimana kondisi dari rambut dari model itu terlihat Mendapatkan sinar langsung dari sinar matahari Nah buat teman-teman nih ada lagi satu tips terakhir nih Mengenai pengambilan yaitu Namanya rule of third Dimana dari fitur kamera atau handphone smartphone teman-teman juga ada fiturnya ini Yaitu pembagian 9 blok dari view kamera itu Yang dapat dibagi dari kanan, tengah, dan kiri Itu nanti kalau teman-teman mau ngambil gambar dengan kondisi model ingin berjalan ke kiri Jadi lebih baik model itu letakkan di bagian kiri spot Atau bagian segitiganya itu di sebelah kiri Dan sebelah kanannya itu kosong Contohnya seperti ini Kak, coba disini deh bentar Oke Balik badan kak Nah Coba tunjukin kesana gitu deh Kayak mau nunjuk gitu Nah oke Karena disini view-nya Semoga terlihat ya Jadi disini ada rule of third-nya Ini terlihat kalau di langit Nah ini garisnya Kondisi dari garis itu Terlalu tak Modelnya itu lurus di garis Oke Satu, dua Dan Jangan teman-teman salah pengambilan Contohnya seperti ini Gambar yang salah Nah Nanti Dilihat tuh disana Jadi Biar gak rugi juga teman-teman Ngambil gambar udah Jauh-jauh Tapi pengambilannya juga salah Kan gak enak Gak lucu ya Oke For next Jadi Untuk Yang kedua ini Saya kasih Untuk middle-nya Yang di tengah-tengah pengambilan Contohnya seperti ini Kak Tolong Close up aja ya Mukanya lurus Oke Apa sini kak Lebih Oke Nah disini Saya menggunakan portrait Atau fotonya berdiri Kondisi dari face-nya itu ada di tengah-tengah kota Oke Garis atas mengenai sedikit kepala Dan Garis bawah itu setinggi dada Atau di bawah dagu Oh iya Buat teman-teman nih Saya juga sekalian mau Promotin Saya dapat Endorse baju dari French Tuts Bali Yaitu ada di Penguasaikan Ubud Jadi itu tempatnya Sangat recommended Dimana Banyak brand-brandnya Dari Brand-brand terkenal lah Di kampung ini sana Dan itu harganya juga Relatif murah Dengan kualitas yang bagus Kalian bisa cek instagramnya At Friends Tuts Bali Dan saya sertakan Di bawah ini Cek aja disana Pokoknya itu Pokoknya the best lah Oke Jadi sekian Video vlog saya Mengenai fotografi Dimana pengambilannya Udah saya jelaskan disini Dan Jangan lupa Cek juga instagram saya At Raider Nama Yoga Dan Modelnya ini namanya Ayo kita cari deh Kita tanya nama ikinya Oke Jadi ini dia modelnya Dengan saya Trisna Nama ikinya apa kak Ikinya G Trisna 9 Oke nanti saya cantum itu Di Bawah Dan untuk Videographernya ini Partner saya juga Saya manggilnya Mang Adi Untuk Ini mana Tak puter balik Oke ini dia Mang Adi Nama ikinya apa Mang Bisa dicari Mang Adi Putra Nah ini Videographer nih Jos nih Ada bantunya dia Saya bisa jadi Buat vlog seperti ini Pokoknya makasih banyak nih Mang Siap Oke Silahkan Oke jadi sekian video saya Jangan lupa Tekan nombol like Share dan subscribe Video ini Dan Tunggu video-video saya berikutnya Mengenai travel vlog Fotografi dan budaya Thank you for watching